Hal ini seperti yang disampaikan salah satu keluarga pasien, Sahril Henga. Sahril mengaku kecewa atas pelayanan rumah sakit yang melakukan perawatan di Selasar yang hanya menggunakan kursi dan tempat tidur darurat. Sahril berharap pihak rumah sakit tidak tinggal diam dengan persoalan ini dan meminta pemerintah dan pengolahan rumah sakit untuk mencarikan solusi. Sebelumnya, belasan pasien ini dirawat di Selasar depan ruangan bedah sejak pekan lalu. Para pasien ini dirawat dengan hanya menggunakan kursi dan tempat tidur darurat. Pemberlakuan pelayanan ini bentuk dari minimnya ruangan perawat yang tersedia. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Pemwartagan.